Ya, kemudian ada batasan-batasan Karena ini menyelesaikan non-ASN di Kabupaten Temanggung Maka yang bagaimana kalau ada pendaftar dari luar Boleh enggak pendaftar dari luar, khusus guru prioritas Itu boleh tetapi harus diizinkan oleh Kabupaten Temanggung Jadi memang jauh buah, mereka melabur di Temanggung Keduklanu wawannya, singdui omah Kalau ada guru prioritas yang menggelang Tadi yang 2021 pengen daftar di Temanggung Boleh enggak? Boleh Bapak nambah saingan nih? Iya Tetapi itu kuncinya ada di kita Boleh atau tidak kalau kita mengizinkan Ya, siapa yang mengizinkan? Sekda Nah, kemarin sudah sepakat bahwa kita tidak akan mengizinkan Orang luar masuk Temanggung Sehingga tidak ada tambahan pesaing Ya, itu sudah sepakat di forum rapat kemarin sore Sebelum pengumuman diluncurkan Bahwa kita tidak akan membuka peluang kawan-kawan yang dari luar Nah, ada di Kermenpan sekali lagi saya sampaikan Dalam hal pelamar yang tidak mengikuti seluruh tahapan Di awal saya sampaikan bahwa pelamar harus mengikuti seluruh tahapan Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K Namun untuk menjadi P3E Namun tidak dapat mengisi lawangan Atau kebutuhan yang ada Kalimatnya men-kemenpan adalah dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu Nah, kebutuhan P3K paruh waktu nanti akan disampaikan kebutuhannya oleh bupati setelah ada juknisnya Kemudian dari itu ada aturan maka begini P3K paruh waktu adalah pegawai non-ASN teknis yang mengikuti seluruh tahapan seleksi dan kompetensi Ya, seluruh tahapan seleksi dan kompetensi Masalahnya mungkin kalau nanti 274 itu sudah terisi semua Yang mengikuti seluruh tahapan berarti dia dipertimbangkan Yang tidak mengikuti berarti dia tidak dipertimbangkan Gitu, ya Terus pertanyaan muncul Tadi karena 2 tahun Pak, bagaimana yang non-ASN Yang punya masa kerja kurang dari 2 tahun Ya, di tahap 2024 tidak bisa mendaftar Itu jelas, jadi yang kurang dari 2 tahun tidak bisa mendaftar Muncul pertanyaan berikutnya Terus kami harus berhenti Ya, kalau memang panjang dengan ingin berhenti Kemudian punya kesempatan bekerja di tempat lain lebih baik silahkan Tapi pemerintah Kabupaten Temangkung tidak akan mempihakakan Ya, tidak akan Direkot dengan cara lain Mohon maaf Dan cara lain itu saya belum bisa mematur di sini Karena peraturan bupatinya baru dalam proses penyusunan Ya, tetapi kuncinya masih tetap bekerja Artinya Singura ketompok tapi Singura ison daftar Itu masih Insya Allah masih diperhitungkan Dipertimbangkan untuk tetap bekerja Siapa saja yang tidak Yang nanti direkot dengan cara lain Satu, non-ASN yang sekarang sudah mendaftar CPNS Tetapi hasilnya tidak diterima Itu nanti pasti akan diperhitungkan dengan cara lain dalam tanda kutip itu Dua Kawan-kawan non-ASN yang tidak bisa mendaftar Yang punya masa kerja kurang dari 2 tahun Itu diadakan dengan cara lain dalam tanda kutip Ya, tetapi Kalau panjelenkan punya Kesempatan kerja yang lebih baik di luar Semoga saja ada Sehingga boleh saja mengundurkan diri Tetapi kalau tidak Pemerintah Kabupaten Terbangkung tidak akan memberhentikan Ya, makanya Peraturan bupatinya baru disusun dengan cara Yang lain Mekanisme mungkin lewat outsourcing Lewat penyedia jasa Lewat apapun Peraturan bupatinya baru disusun Hari ini Mbak Fit Ada poin-poin tertentu yang mungkin harus saya sampaikan selain itu Oh ya Ditulis saja, ditulis Ya Kemudian Satu lagi Ada tiga kategori tenaga kita yang tidak masuk database BKN pada saat pendataan tahun 2022 Klinik service Satpam Kemudian Pengemudi Ya Tambahin Pengemudi Blut Mungkin tambah blut Karyawan blut Ya Karena itu juga Kawan-kawan kita Boleh tidak daftar Soper daftar di formasi ini Oh saya Soper punya Ijazah sarjana pertanian Kemudian Apa Tapi tugasnya Soper formasi pertanian Ada boleh tidak daftar? Boleh Tahap dua Ya Tidak boleh tahap satu Karena Soper Petugas kebersihan Satpam itu tidak tersantum data di BKN Tahap Dua Kalau saya tidak diterima Kem mana Pak? Kembali semula Ya Kembali jadi cleaning service Kembali jadi satpam Kembali jadi Kalau ingin bertaruh di situ Boleh Ya Kalau tidak diterima Berarti kembali Nanti akan diselesaikan dengan Cara lain itu Ya Karena tidak tertantum dalam Database BKN Itu mungkin Bapak Ibu sekalian Secara garis besar Nanti secara detail Mbak Mimin Sudah akan menjelaskan Diskusinya Sampai sedetail-detailnya Saya berharap 12 persyaratan administrasi Yang tercantum di dalam Pengumpaan itu Bisa dipenuhi semua Ya Hati-hati Hati-hati Di situ Sehingga Form-formnya sudah kita sediakan Termasuk penggunaan Metre Tidak boleh dobel Kalau itu Metre tempel Berarti harus Disenggolkin yang tanda tangan ini Dan tidak boleh Satu metre Dipakai untuk dua dokumen Hati-hati itu Kemudian surat keterangan Sehat dari dokter Betul-betul menyebut Bahwa sehat atau tidak Jangan sampai Minta belangko Kemudian lupa Atau tidak dicap Jangan sampai Jadi Betul-betul dicermati Administrasi Harapan saya Tidak ada Kawan-kawan P3A Non-ASN Yang tidak lolos Administrasi Saya berharap Lawas administrasi Kemudian Kalau lawas administrasi Berarti Punya hak Untuk ikut seleksi Kompetensi Kalau sudah Ikut seleksi kompetensi Berarti Punya hak Untuk dipertimbangkan Menjadi P3K Baru waktu Di kesempatan Yang akan Datang Cukup ya Ya Saya kira itu Bapak-Ibu sekalian Yang bisa Saya sampaikan Nanti secara detail Dilanjut oleh Mbak Mimin